Pemirsa dalam kegiatan halal-bihalal Gubernur Jambi Al-Haris di Tanjung Jabung Barat juga membahas terkait persoalan PLN di Tanjung Jabung Barat. Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan akan membantu pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menangani permasalahan listrik dengan mengajak Bupati bertemu secara langsung dengan Menteri BUMN untuk menyampaikan terkait dengan permasalahan listrik ini. Gubernur Jambi Al-Haris melakukan halal-bihalal bersama pemerintah dan masyarakat Tanjung Jabung Barat di rumah Dinas Bupati Anwar Sadat di Kuala Tungkal pada selasa 17 Mei 2022. Kelaksanaan halal-bihalal ini guna mempererat tali silat rahmi serta rasa kebersamaan dalam rangka menuju Jambi Mantap 2024 dan Tanjung Jabung Barat berkah. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan halal-bihalal merupakan budaya dan tradisi bangsa Indonesia yang bernilai positif di mana memiliki kaitan erat dan identik dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan itu juga, Al-Haris menyatakan akan membantu pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menangani permasalahan listrik. Ia menjelaskan persoalan listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sangat panjang. Salah satunya adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTED yang belum selesai sampai saat ini. Pemerintahan tinggi menjadi semangat kita untuk bekerja lebih sehubung-sehubung lagi dalam melayani masyarakat di Soma. Nanti Pak kami akan ajak Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dalam 23 hari ini di Sumatera Sata, ada Pak Menteri SDM. Kami juga akan meminta para Menteri UNR untuk segera memanggil PNR. Tapi memang saya lihat, kita dengan PN nanti ada satu tim yang bekerja. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.